Potensi dunia usaha Indonesia terus didorong untuk membangun kembali tata kehidupan new normal. Evaluasi inovasi pengelola perusahaan yang ramah lingkungan dilakukan atas keunggulan penerapan Kriteria Life Cycle Assessment atau LCA. Dengan adanya LCD proper, perusahaan di Indonesia dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global masa kini yang mempunyai deklarasi jejak lingkungan seperti jejak karbon dari produknya dan dalam memenuhi tuntutan pasar global akan produk yang ramah lingkungan dan dapat diterima secara sosial. Kebijakan adopsi LCD proper menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengatasi isu lingkungan dan telah mendapatkan apresiasi dari negara-negara lain dalam berbagai forum internasional. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memanfaatkan pintu yang sudah dibuka melalui proper untuk kemajuan bangsa Indonesia. Melalui proper, perusahaan terus didorong berkontribusi dalam program pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wujud kepedulian perusahaan kepada masyarakat rentan terus ditingkatkan. Evaluasi inovasi sosial dilakukan atas keunggulan upaya-upaya berkelanjutan yang berdampak nyata pada masyarakat. Saya berpendapat bahwa seroi sangat bagus sekali digunakan dalam perhitungan proper emas sehingga betul-betul terlihat seberapa besar dampak dari program inovasi sosial, CSR, Komdev, maupun program-program lainnya pada masyarakat. Evaluasi keterlibatan perusahaan dalam penanganan bencana juga dikembangkan. Keberlangsungan program perbaikan lingkungan yang dilakukan perusahaan ini sangatlah berarti bagi masyarakat. Keikut sertaan pempukal tim dalam ajang proper telah menginspirasi kami untuk melaksanakan proses produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan diiringi dengan pemantauan dan pengelolaan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dampak pandemi COVID-19 yang menekan produksi terbukti tidak menghentikan banyak perusahaan dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan yang baik. Semangat dan komitmen mereka terhadap lingkungan terus terjaga. Mereka justru telah menumbuhkan inovasi dan kreativitas baru dalam mengelola lingkungan. Sepenuh hati di masa pandemi, mereka peduli dan berbagi. Melalui proper, komitmen dan kipra mereka dipuji dan diapresiasi. Tahun 2022, proper diikuti 3.200 perusahaan, ditambah 721 perusahaan dari tahun sebelumnya. Hasil evaluasi penilaian kinerja perusahaan tingkat ketaatannya mencapai 72 persen. Proper berhasil mendorong perbaikan kinerja pengelolaan perusahaan melalui upaya efisiensi energi. Penurunan emisi dan limbah, juga penurunan beban pencemaran air. Sedangkan konservasi hayati, flora dan fauna meningkat jumlahnya. Selain itu, proper menghasilkan 872 eko-inovasi, meningkat 25 persen dari tahun 2021. Proper menjadi penggerak perusahaan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2022. Tahun 2022, pada proses penilaian proper emas, pimpinan tertinggi perusahaan melakukan presentasi langsung di depan Dewan Proper sebagai bentuk penghargaan sekaligus komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tugas kita di sini adalah bagaimana memastikan generasi di masa mendatang punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini. Dan bagaimana caranya kita mengurangi emisi gas rumah kaca. And we are fully committed exactly to do so. Bisa mentransformasi itu masuk dari fosil energy ke new energy atau sustainable energy. Nah ini sangat penting ketika kita kemudian nanti mendapatkan proper emas di semua, kita targetnya semua unit operasi harus mendapatkan proper emas. Ini membuktikan bahwa Pertamina ini sudah fit dengan future energy challenge. Salah satu yang saya dapat yaitu penjualannya membaik, hasilnya lebih baik. Jadi kenapa kalau lebih baik itu karena orang percaya. Ya logikanya kan beginilah, kalau sama lingkungan baik, ya berarti sama konsumen apalagi. Dalam acara Anugrah Proper tahun 2022, dari 3.200 perusahaan peserta, 51 perusahaan mendapatkan anugrah proper emas.